Hai guys bagaimana caranya kalau mobil berhenti ditanjakan dan kita akan mulai berjalan lagi tapi mobil tidak mundur caranya gampang kita tidak memakai teknik rem tangan tapi kita pakai teknik setengah kopling nah begini caranya kita berhenti ditanjakan lalu kita langsung injak kopling dalam dan rem lalu pindahkan perseneling ke gigi satu dan kopling angkat setengah sampai mobil bergetar kalau kita angkat rem juga mobil dijamin tidak akan mundur Nah jadi kita cuma mempermainkan kopling setengah dan gas sedikit dijamin mobil tidak akan mundur pinjak gas lebih dalam lagi secara perlahan untuk menjalankan mobil dijamin mobil tidak akan mundur menurut saya teknik ini lebih baik daripada teknik rem tangan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye bye